Hai assalamualaikum apa kabar semuanya semoga sehat lalu ya Nah di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan tongkol super pedas dan bikin lagi Nah simak terus videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng atau notifikasinya Biar tidak ketinggalan resep terbaru dari kami terima kasih Nah disini ada 12 potong ikan tongkol asap Ini nanti akan saya goreng ikan tongkolnya Dan untuk bahan bumbunya ada 1 ruas kunyit ini saya belah menjadi 2 bagian Lalu ada 2 sendok teh ketumbar bubuk Dan setengah sendok teh garam Nah ini semuanya akan saya ulek Nah kira-kira seperti ini setelah di ulek ya Lalu ini akan saya sisihkan terlebih dahulu Dan selanjutnya disini saya sudah menyiapkan piring Masukkan bumbu yang tadi sudah di ulek Lalu larutkan dengan air atau campurkan dengan air Aduk biar tercampur rata Dan biar larut Nah setelah semuanya larut lalu masukkan ikan tongkol yang tadi ya Nah ini pastikan semuanya itu terbalur dengan bumbu Nah ini balik-balik seperti ini biar bumbunya itu meresap Nah setelah semua bumbu meresap Lalu ini siap untuk di goreng Nah ini akan saya goreng dulu ya Siapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya Setelah minyak panas lalu masukkan ikan tongkol tadi ya Ini digoreng sampai kecoklatan Dan jangan terlalu kering Nah kira-kira seperti ini Ini akan saya angkat Lalu akan saya tiriskan Nah ini sudah selesai Dan untuk bumbunya Ada 8 siung bawang merah 3 siung bawang putih 10 cabai rawit Dan 100 gram cabai merah keriting Ini cabai merahnya saya belah menjadi 2 bagian ya Biar mudah untuk pada saat dihaluskan Dan jangan lupa tambahkan sedikit air Nah ini akan saya haluskan dulu ya Nah ini dia hasilnya setelah dihaluskan kira-kira seperti ini Lalu disini akan saya tambahkan 3 buah tomat Ukuran sedang Ini tomatnya akan saya potong-potong Nah saya belah dulu menjadi 2 bagian Lalu ini saya belah lagi Dan potong-potong kira-kira segini ukurannya Nah ini sudah selesai Ini akan saya sisikan terlebih dahulu ya Lalu siapkan minyak panas Masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan Ini dimasak Sampai bumbunya itu agak mengering dan tanek Selanjutnya tambahkan 1 ruas lengkuas yang sudah dikeprek 2 lembar daun salam Dan 4 lembar daun jeruk Ini daun jeruknya saya potong Biar aromanya itu lebih kuat dan lebih tajam Nah ini semua dimasak lagi biar layu Selanjutnya masukkan tomat yang tadi sudah dipotong-potong ya Ini dimasak lagi sampai tomatnya itu layu Tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk 2 sendok teh gula pasir Ini diaduk lagi biar bumbunya tercampur rata Nah ini sudah agak mengering ya Dan juga baunya aromanya sudah sedap Tambahkan perasaan jeruk nipis Ini setengah saja ya jeruk nipisnya Kalau tidak ada pakai jeruk lemon juga yang ganda Nah selanjutnya masukkan ikan tongkol tadi ya Yang sudah digoreng Ini diaduk biar tercampur rata dengan bumbu Dan biar bumbunya itu meresap Nah ini sudah tercampur ya bumbunya Lalu disini akan saya tambahkan sedikit air Nah untuk kalian yang suka ada kuahnya airnya bisa ditambahkan ya Kalau ini sudah cukup ini saya sukanya agak kering seperti ini Nah ini sudah mateng ya Bumbunya sudah meresap Lalu akan saya koreksi rasa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya enak sekali Ikilah olahan ikan tongkol yang super pedas Dan ini bisa untuk dijadikan menu sehari-hari ya Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman atau masih di rumah Dan selamat mencoba ya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh